Oke, kita mulai pelajaran pertemuan hari ini yang sudah minggu keempat. Hari ini kita akan berbicara tentang teori bangunan kapal, materi yang keempat, yaitu satuan-satuan dalam perkapalan. Kalau minggu kemarin kan tentang awalan dari volume kapal, bagaimana kumicu statis. Ini satuan-satuan dalam bidang perkapalan. Satuan-satuan dalam bidang perkapalan itu pertama adalah volume displacement. Di minggu kemarin kan sudah ngomong masalah volume displacement-nya, yaitu bentuk badan kapal yang ada di bawah permukaan air, akan tetapi tidak termasuk tebal kulit atau hal thickness, tebal lunas atau kilal thickness, daun kemudi, rader, balik-balik, kemudian atau propeller ya, perlengkapan lain yang terendam di bawah permukaan air. Jadi volume displacement yang kita pahami di ilmu perkapalan adalah volume displacement molded, bukan ekstrim, molded. Molded itu untungan dasarnya ya. Nah ini yang volume karennya. Kalau saya melihat di penampang melintangnya, itu kan ada fender, kemudian ada tebal kulit, ada tebal kil. Nah yang dimaksud dengan T, itu adalah B molded atau molded ya, T ini tanpa kulit ini. B pun sebenarnya adalah tanpa kulit yang ini, yang B dalamnya. B yang dalam. Maka B yang selama ini kita pahami, B ini ya, B dalam. Ini serat air ya, serat airnya. Maka B itu adalah B molded. T pun adalah T molded. Nah ketika sudah ditambahin dengan tebal plat, tebal platnya baik kil maupun lambung kapal, makanya namanya T descent atau B extreme atau lebar total. B extreme, lebar keseluruhan. Nah lebar keseluruhannya atau B overall itu ditambah kulit atau ditambah dengan lambung kapalnya ini. Apa namanya fender? Pisang-pisang kalau kita namakannya. Nah maka yang dimaksud dengan volume displacement, ini adalah volume displacement molded. Atau volume displacement itu dinamakan sebagai karena atau isu karena. Jadi kalau di ilmunya Newton, bahwa displacement adalah volume air yang dipindahkan oleh badan kapalnya tersebut bawah garis air. Badan kapalnya yang mana? Badan kapalnya yang tempat kulit. Itu namanya volume displacement. Atau isi karena. Isi karena. Atau volume karena ya. Nah volume displacement rumus dasarnya, kodenya adalah V tertutup ya. V tertutup. Itu adalah L kalikan B kalikan T kalikan C B. Di mana L adalah panjang kapal, B adalah lebar, moded, dikalikan dengan T atau syarab air, dikalikan dengan C B atau coefficient block. Panjang kapal, lebar kapal, syarab kapal, dan coefficient block atau sub B. Itu volume displacement. Nah, kalau berat displacement, tandanya adalah seketika terbalik seperti ini ya. Atau delta. Delta besar ya. Delta besar, bukan delta kecil. Displacement adalah berat volume air yang dipindahkan oleh badan kapal. Jadi berat dan volume air yang dipindahkan merupakan berat dari kapal tersebut. Nah, rumusnya adalah berat displacement sama dengan L kalikan B kalikan T kalikan C B kalikan G kalikan Rho. Atau masa jenis cairan di mana kapalnya teratum. Atau gambarnya adalah Rho kalikan V kalikan dengan G. Rho kalikan G kalikan V, volume barang kapal yang tersebut bawah barang air atau isi karenanya. Di mana G adalah percepatan beratifikasi dan Rho adalah masa jenis air. Untuk air laut, 1025, air tawar 1000 ya. Di minggu kemarin kita sudah simulasi ya. Kemudian, selain berat displacement yang merupakan satuan gaya, dikira juga gaya mas displacement. Satuannya adalah Pound. Untuk panjang kapal, lebar kapal, ini sekarang sudah ya. Untuk satunya, definisi semen yang kita gunakan adalah kemas jenis air. Oke. Nah, apakah ini sama dengan minggu kemarin ya? Kita coba ya. Oh ya, bisa. Nah, ini akhirnya yang harus kita pahami bahwa untuk selanjutnya definisi dispersemen yang kita gunakan adalah mas displacement. Dispersemen tanpa satuan gaya atau percepatan gravitasi ya. Tanpa satuan percepatan gravitasi ya. Yaitu Rho dikalikan dengan V. Di mana V atau volume karenanya, isi karenanya adalah L kalikan B kalikan T kalikan coefficient block. Nah, ini yang dimaksud dengan displacement dari seketika ini. Nanti selanjutnya kita akan pahami seperti ini ya. Nah, volume air yang dipindahkan oleh badan kapal sebenarnya adalah termasuk kulit lambung, lunas bilga, sayap, dibekil nih ya, dibekil dikamping. Ini dibekil, dibekil. Kemudian daun kemudi. Daun kemudi ini ya. Baling-baling atau pempeler dan perlengkapan lainnya. Sebenarnya secara aktual, volume dispersemen kapal yang tersebut dalam garis air termasuk ini. Jadi, di mana volume keseluruhan yang tersebut, itu sama dengan C dikalikan dengan volume totalnya. Volume dispersemen moldednya. Volume dispersemen molded. Nah, di mana C adalah coefficient penambahan berat. C. Nilai C ini diperkirakan. Untuk lambung kapal adalah 0,6% dari volume dispersemen. Kemudian penambahan volume yang lainnya adalah 0,075% hingga 0,512% dari volume dispersemen. Jadi, sama dengan memperkirakan bahwa volume C yang kulit badan kapal yang diperkirakan di bawah garis air, itu adalah 0,6. Jadi, nilai C-nya nanti kalinya ada perkalian dengan 1, maka 1,0065% hingga 1,0075%. Ini nilai C. Nilai C itu nilai apa? Berat penambahan lainnya, selain volume dispersemen murninya. Nah, masa air yang dipindahkan oleh badan kapal secara keseluruhan adalah dispersemen S total. Di mana dispersemen totalnya adalah volume dispersemen total jika ingin dengan flow. Di mana volume totalnya itu sudah harus diperkirakan dengan C-nya. Di mana C adalah 1,0675 hingga 1,0075% hingga 1,0075%. Nah, kemudian komponen dispersemen kapal itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah robot mati kapal atau DWT, bahasa Inggrisnya adalah dead weight. Dead weight ini disingkat sebagai DWT. Kemudian berat kosong kapal atau light weight, light weight berat kosong kapal. Atau disingkat dalam bahasa Inggris sebagai LWT atau light weight. Kalau DWT adalah dead weight, LWT adalah light weight. Robot mati dan robot kapal kosong. Light weight itu berat kosong kapal kosong. Nah, ini kalau diilustrasikan ya, berat dispersemen atau dispersemen tonit. Dispersemen tonit is nothing more than the total weight of the volume of water a ship displaced when it is sitting in the water. Jadi, berat dispersemen sebenarnya tidak lain daripada total bobot dari volume air di mana kapal itu tercelum. Nah, berat dispersemen standar, berat dispersemen standar, berat dispersemen standar adalah standard dispersemen tonit is basically the same thing as dispersemen tonit with one minor difference. When calculating standar dispersemen tonit, you subtract the weight of any full and potable water carried on board of the ship. Nah, standar berat dispersemen itu dikurangi dengan beratnya bahan bakar, oli, kemudian air tawar. air tawar ya. Semua yang cairan yang ada di dalam kapal, kalau dia, ini namanya berat dispersemen standar. Nah, kalau bobot mati atau DWT, dead weight tunit adalah daya angkut dari sebuah kapal. Daya angkutnya, kemampuan kapal untuk mengangkut sesuatu. DWT itu ya. Kalau dispersemen itu kan dibagi untuk dua. DWT dan LWT. Nah, DWT-nya, itu komponennya adalah muatan, penumpang dan perlengkapannya, awak kapal dan perlengkapannya, bahan bakar dan minyak pelumas, logistik, makanan dan minuman, kemudian air tawar dan balas tidak tetap. Kalau di kapal tersebut membawa balas tidak tetap atau water balas. Nah, ini pengertian dari DWT. Pengertian dari DWT adalah bobot mati kapal. Bobot mati kapal, komponennya, muatan, penumpang dan perlengkapannya, awak kapal dan perlengkapannya, bahan bakar dan minyak pelumas, logistik, dimaksud makanan dan minuman, air tawar dan balas tidak tetap. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Nah, sementara berat kapal kosong atau DWT, like weight tonic, is best described as the weight of the ship when it is built in the shipyard including all framing, machinery, decking, etc. However, like weight tonic does not include the weight of any consumable such as fuel, water, oil, or supply. Jadi, DWT atau berat kapal kosong, yang paling gampang pengertiannya adalah ketika kapal itu dibangun, peluncuran jadi, itu adalah DWT. Di mana dia tidak termasuk, itu termasuk framing, machinery, deck, dan lain-lain. Tetapi tidak termasuk konsumabel kapal. Konsumabel kapal itu apa saja? Bahan bakar, air tawar, minyak pelumas, atau supply, supply dari makanan atau logistik. Itu yang dimaksud dengan DWT. Nah, berat kapal kosong dapat dibagi menjadi tiga bagian besar berat kapal kosong. Yang pertama adalah berat seturuh badan kapal, atau structural weight, structural weight, berat badan kapal, bangun atas, persekter, dan rumah dadak atau deckhouse. Kemudian yang kedua adalah berat peralatan. Jangkar, rantai jangkar, mesin jangkar, tali, kapstan, mesin kemudi, wind, derik, boom, mask, ventilasi alat navigasi, lifeboot, david, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah berat motor penggerak, beserta instalasi pembantunya. Yaitu motor induk, motor bantu, ketel, dompa, kompresor, separator, botol angin, cooler, intermittent jet sub, propeller, mobile sub, bantalan poros, production gear, dan keseluruhan peralatan di kamar mesin. Ini adalah komponen ketiga dari berat kapal kosong, atau light weight tonnage. Yang pertama adalah berat kontruksi kapal, yang kedua adalah berat peralatan, yang ketiga adalah berat motor penggerak, beserta instalasi pembantunya. Kemudian ruang muatan dalam kapal umumnya dibedakan dalam tiga jenis ruangan, yaitu ruangan muatan cair, atau liquid kargo tank, kemudian ruangan muatan dingin, refigrated kargo hold, dan ruangan muatan kering, atau dry kargo hold. Nah, untuk dry kargo hold dibagi menjadi tiga macam muatan. Tiga macam muatan. Yaitu yang pertama adalah gross cargo capacity, atau kapasitas dari ruangan muat, atau ruangan kargo, yang direncanakan tidak termasuk pengurangan kontruksi gadu-gadu. Jadi ruang total dari kapal, kargonya itu, dengan satuan molded yang tanpa bledkok, itu namanya gross cargo capacity. Kalau grain kargo capacity, kapasitas ruangan muatan biji busian, atau tanpa pembungkusan tertentu. Ini kalau kita menilai dari volume dry kargo hold. Yang ketiga adalah build cargo capacity, kapasitas ruang muatan dalam pembungkusan tertentu, seperti kotak, karung, dan drain. Ini tiga jenis ruangan untuk dry kargo hold. Yang pertama adalah gross cargo capacity, grain cargo capacity, dan build cargo capacity. Kemudian, pengertian selanjutnya tentang satuan dalam perkapalan, yaitu stowet factor. Stowet factor itu adalah kapasitas ruang muat, sangat tergantung pada jenis muatan yang diangkut. Ruangnya sama, ruang kargonya itu sama, tapi kalau yang diangkut berbeda, maka kapasitas angkutnya juga berbeda. Nah ini tergantung dari spesifik volume atau stowet factor. Spesifik volume. Nah stowet factor adalah volume dalam satuan meter gb maupun fit gb yang diputuhkan untuk menyimpan muatan seberat satu metric ton ataupun satu long ton. Jadi meter gb, stowet factor itu adalah satuan, stowet factor ya, pengertian dari volume yang dibutuhkan untuk menyimpan muatan. Volumenya berarti satuan meter gb. Yang dibutuhkan untuk menyimpan satu metric ton atau satu long ton. Satuan British ya, metric ton. Dimana satu metric ton itu adalah 1000 kg, dimana satu long ton adalah 2240 lb atau 1016 kg. Long ton itu menjadi penting karena tonase untuk muatan cair nanti memakai long ton. Nah untuk metric ton, itu adalah standar yang kita pakai di Indonesia, yaitu 1000 kg. ada satu ton, ini nanti berbeda-beda ya, yang kita pakai adalah ton. Satu ton, itu metric ton. Nah untuk satu ton, umpamanya gini, satu ton dari kapas dan satu ton dari baja, itu volumenya berbeda. Jadi satu ton kapas dan satu ton dari baja, itu kebutuhan untuk menyimpan dalam volume gubiknya itu berbeda. Nah itulah yang dimaksud dengan stowet factor. Atau spesifik volume. Ini berbeda dengan rho ya, atau gamma. Eh apa namanya? Berat jenis atau masa jenis. Kalau masa jenis, berbeda ya. Masa jenis adalah satuan ton per meter gubiknya. Kalau ini, yang dibutuhkan untuk menyimpan satu ton, itu berapa volumenya. Nah ini contoh, anggur. Stowet factornya 1,5. Apel 2,5. Satuannya terbalik daripada rho. Kalau rho kan ton per meter gubik. Kalau ini meter gubik per ton, artinya apa? 1,5 berarti apa? 1,5 meter gubik untuk menyimpan satu ton. Jadi stowet factor adalah kebalikan daripada rho. Atau masa jenis. Beras 1,4. Kopi 1,7 sampai 2,5. Kenapa berbeda menjadi rentang? Karena kopi itu ada kering sekali, kering basah ya. Kopra, 2,1 hingga 1,5. Terbalik ya. Karena kopra itu juga, kopra itu kan kelapa yang kering itu ya. Karena keringnya kan berbeda-beda. Upok 0,8. Semen 0,9. Biji besi 0,8. Biji nikel 0,8. Biji pospat 0,85 sampai 0,9. Biji batubara 1,2 hingga 1,3. Kemudian ini yang dimaksud dengan barel. Ini tersebut barel in chili. Yang ini barel dari bir di munit. Nah munit. Barelnya berbeda. Sama-sama barelnya, tapi volume yang bisa disimpan berbeda. Nah, kalau minyak dalam satuan barel. Kalau sama-sama lihat, barel atau drum. The standard barrel of crude oil or other petroleum product adalah 42 US gallon. Yang setara dengan 34,9723 imperial gallon. Atau British ya, 34. Kalau ngomong imperial berarti British. Atau setara dengan 1,58,9873 liter. Ini satu barel. Satu barel. Satu barel itu setara dengan 42 gallon. Amerika. Atau 34,9723 gallon. Inggris. The current standard volume for barrel for semical and food is 55 United States gallon atau 46 imperial gallon. Yang setara dengan 208 liter. Maka barel ini, barel ini ya. Kalau sama-sama lihat drum yang besar itu ya. Maka nanti isinya berapa? 208 liter. Drum besar itu isinya 208 liter. Nah, drum itu dimaksud dengan galon. Itu galon. Eh, sorry. Itu barel. Itu barel. Satu barel minyak. Isinya pasti 208 liter. Nah, 208 liter apa ini? Air. Dalam satuan satu. Begitu ya. 208 liter. Satuan liternya itu adalah satuan liter volume. Bukan berat. Begitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke pengertian daripada tonase. Tonase adalah besaran volume dari kapal. Makin besar kapal, makin besar pajak dan biaya lain yang harus dikeluarkan. Nah, ukuran besarnya kapal dalam kaitannya dengan biaya ini, terkait dengan kapasitas kekuatan ruang muatnya. Nah, pajak dari negara yang harus dibayarkan oleh pemilik dari penerbitan surat layar itu ya. Pajaknya itu kemampuan dari kapal ini. Artinya adalah potensial earning capacity dari ruang muat. Nah, tonase kapal itu dianggap dapat mewakili potensial earning capacity sebuah kapal. Maka, pengertian tonase inilah yang dipakai untuk menghitung pajak juga. Tonase. Nah, fungsi dari tonase kapal menunjukkan ukuran besarnya kapal. Dalam artian kapasitas semuatannya ya. Kemudian, dasar pengumutan pajak bagi pemerintah termasuk diantaranya adalah pajak jasa pelabuhan. Yang ketiga, bagi pemilik kapal dapat digunakan dalam melakukan prediksi keuntungan atau profit. Yang keempat, tonase digunakan sebagai batasan-batasan terhadap berlakunya syarat-syarat keselamatan kapal. Yang kelima, pihak galangan dapat menggunakan tonase sebagai pedoman penerapan biaya naik dom. Atau dokung tarikh ya, dan biaya reparasi kapal. Nah, macam-macam tonase. Yang pertama, nah ini namanya untuk pengukuran tonase dikenal dengan registered tonage. Atau tonase register. Yang pertama adalah GT atau gross tonage atau GRT. Gross registered tonage. GRT ya, GT atau GRT. Gross registered tonage. Kapasitas ruang kapal yang dihitung dari volume. Seluruh ruangan yang tertutup dalam kapal yang digunakan untuk muatan dalam turun kargo, gudang atau store, bahan bakar, fuel, penumpang, dan awak kapal, kru. Nah, satu GT ini setara dengan 2,83 meter gb. Satu GT ya. Atau setara dengan 100 feet gb. Kemudian NT atau net tonage atau NRT ya, net registered tonage. Adalah volume bersih kapal yang diukur berdasarkan peraturan pengukuran kapal. Net tonage terdiri dari seluruh ruangan yang diperuntukkan untuk muatan dan jumlah dari penumpang dan kabin. Jadi yang digunakan untuk penumpang muatan, termasuk penumpang dalam kabin, itu namanya NT. Satu NT sama hitungannya, yaitu 2,83 meter gb atau 100 feet gb. Jadi NT merupakan ukuran isi volume kapal. T itu volume. T yang kita maksud dalam register tonage ini, itu satunya adalah volume ya. GRT, GT, GT atau GRT, NT atau NRT, ini pasti volume. Berapa? 2000 GT, berarti 2000 x 2,83 meter gb. Nah ini, kalau kapal RU ya, ini tank kapasitas, tank arrangement ini namanya. Atau RU, gambar nanti ya. Kapal dilihat dari samping nih, dilihat dari samping. Maka GT atau gross tonage, semua ini, semua ini GT. Volume yang tertutup dari kapal, mulai dari forecastle deck, ruang kargo, ruang mesin, kemudian ruang akumulasi, ini dimana dengan GT. Ini pengertian pertama tentang tonase. Satuannya GT, 1000 GT, 2000 GT, maka ruangan tertutup dalam kapal. Itu adalah gross tonage atau gross registered tonage. Nah, kalau net tonage atau NRT, net resistance tonage atau net tonage, yang dipakai untuk penumpang, atau yang dipakai untuk muatan. Volume muatannya. Kalau dia kapal penumpang, ya volume ruang muat yang dipakai untuk penumpang. Itu NT atau NRT. Nah, GT tertuang dalam aturan IMU tahun 1969, yang disingkat menjadi ICTM, atau International Convention on Tonate Measurement of Ship, dimana GT sama dengan K1 kalikan dengan V. Dimana V adalah volume total dari seluruh ruangan tertutup dalam kapal, dalam 100 meter gebek, dikalikan dengan K1. Bagaimana cara mencari K1? 0,2 ditambah dengan 0,02 log 10V. Ini hanya pengetahuan saja ya. Sampai nanti tidak akan menghitung sampai ke sini. Karena ini nanti Sampai bisa pelajar sendiri. Tapi Sampai nanti tidak akan belajar tentang ini. Ini waktunya Zoom pertama sudah habis, akan saya berikan Zoom selanjutnya ya. Saya tutup dulu ya. Iya Pak. 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 Iya Pak.